Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa teman-teman disini saya akan berbagi tema keren buat HP Oppo dan Realme kalian Nah buat kalian yang baru mampir channel ini jangan lupa di klik tombol subscribe nya ya teman-teman ya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru ataupun tema-tema keren yang saya share di video berikutnya Nah untuk nama temanya adalah Scooter Guild, link downloadnya ada di deskripsi ya teman-teman ya Sebelum kalian download tema ini pastikan dulu kalian sudah menonton video ini sampai selesai Karena file tema berupa zip dan passwordnya ada di dalam video ini di durasi sekian Nah kalau sudah kalian download teman-teman ya Kalian ekstrak dulu Kalau sudah kalian ekstrak kalian salin ke folder mana terserah kalian disini saya letakkan di folder ini ya Ini temanya ya teman-teman ya Selanjutnya yang perlu kalian ketahui kalian cek dulu versi Tempsur kalian teman-teman Nah kalau versi Tempsur kalian tuh versi 7.3 ke atas Kalian harus downgrade dulu ya teman-teman ya Klik di titik 2 pojok kanan atas Klik lagi di copot pemasangan Supaya Tempsurnya itu menjadi versi defaultnya ya teman-teman ya Kalau Tempsurnya sudah di downgrade teman-teman Selanjutnya kalian buka saja tema yang sudah kalian download tadi Nah kalian klik saja kayak gini Disini kalian izinkan Nah kalau muncul error kalian back lagi dan kalian ulang Kayak gini ya Klik uji coba dulu teman-teman Selanjutnya tema ini nanti kita akan jadikan permanen teman-teman ya Karena Tempsurnya sudah di downgrade teman-teman Selanjutnya nah ini tema sudah berhasil diterapkan teman-teman ya Selanjutnya kalian buka iMode Pro nya iMode Pro versi 1.3.4 ya teman-teman ya Disini kalian tunggu tulisan disini hilang dulu ya Kalau sudah menghilang tulisannya kalian klik lingkaran biru yang ada di atas Nah kayak gini Disini tertulis permanen aktif Jadi tema ini sudah permanen tidak akan muncul uji coba lagi Nah sekarang kita akan preview tampilannya Untuk tampilannya cukup keren teman-teman ya Warnanya itu warna ungu Nah kayak gini Ungu semuanya Cukup keren Di bagian atas Wiget nya disini saya pasang wiget tampilan jam tanggal bulan dan hari teman-teman kayak gini ya Disini ada gambar ceweknya naik skuter teman-teman ya Selanjutnya kita lihat di bagian low screen nya Nah untuk di bagian low screen nya juga cukup keren Disini ada cewek yang naik skuter Ada pintasan menuju phone menuju pesan juga menuju kamera Ada disini tampilan jam juga tanggal hari dan bulan teman-teman ya Selanjutnya kita lihat di bagian dial nya Nah untuk di bagian dial nya juga disini cukup keren Kalian bisa lihat disini tembus pop up juga ya teman-teman ya Kalian bisa lihat Ini adalah pop up nya Jadi warnanya itu sudah saya serasikan teman-teman ya Warna ungu semuanya Nah kayak gini ya Untuk warna pop up nya Selanjutnya kita lihat di bagian kontak Nah di bagian kontak juga disini muncul pop up Apabila kalian menghapus pesan Nah kayak gini ya Dan jika kalian menambahkan kontak juga Disini wallpapernya akan muncul Jadi tembus sampai menambahkan pesan juga ya teman-teman ya Terus kita lihat di bagian message nya Nah kayak gini teman-teman ya Disini ada gambar cewek naik skuter Selanjutnya kita masuk ke balon obrolan nya Nah di balon obrolan nya cukup keren Disini saya buat transparan teman-teman ya Disini ada wallpaper yang cukup menarik Nah di bagian gambar ini juga Sudah saya tambahkan teman-teman ya Sudah saya ganti Selanjutnya kita lihat di bagian manager fail Nah di bagian manager fail juga Disini cukup keren teman-teman Nah kayak gini manager fail nya Sudah saya ganti semuanya teman-teman ya Cukup keren Selanjutnya jika tampilannya tema Itu kayak gini teman-teman Nah cukup keren kan Selanjutnya kita lihat di bagian setting teman-teman ya Di bagian setting disini full mode Untuk icon-icon nya sudah saya ganti semuanya Kita lihat di bagian baterai nya teman-teman ya Baterai nya mana ini Nah ini tampilan baterai nya cukup keren juga Teman-teman kalian bisa lihat Selanjutnya untuk navigasi sistem nya Saya buat kayak gini teman-teman ya Untuk navigasi sistem nya Untuk sinyal nya tetap saya menggunakan sinyal 5G ya Teman-teman ya disini saya menggunakan wifi Dan jika ditampilkan sinyal nya Kalian bisa lihat Nah 5G kan Selanjutnya disini Jika kalian menghubungkan ke wifi juga Disini tampilannya juga tembus teman-teman Nah kayak gini ya Cukup menarik sekali Ini warnanya warna ungu teman-teman ya Selanjutnya yang terakhir kita lihat Di bagian status bar Nah di bagian status bar ini Juga sudah saya serasikan teman-teman Nah ya kayak gini ya Untuk notifnya juga Warna notifnya Warna font notifnya juga Juga sudah saya serasikan teman-teman ya Udah gitu aja video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di like dan di subscribe Channel ini Supaya teman-teman tidak ketinggalan Video-video terbaru dari saya berikutnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh